Pemirsa harga cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kutasunya Penuh mengalami penurunan. Turunnya harga cabai dipengaruhi oleh melimpahnya pasokan dari petani. Harga cabai merah di pasar tradisional Tanjung Bajure, Kutasunya Penuh terpantau mengalami penurunan harga. Sebelumnya cabai merah dijual dengan harga Rp60.000 hingga Rp70.000 per kilogram. Namun kini turun menjadi Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Turunnya harga ini sudah berlangsung selama bulan Ramadan yang dipicu oleh melimpahnya pasokan dari petani. Salah seorang pedagang Hilmi Dian mengatakan, meski harga cabai merah mengalami penurunan namun berbeda dengan bawang merah yang justru mengalami kenaikan harga yang sebelumnya dijual Rp14.000 hingga Rp15.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp24.000 hingga Rp30.000 per kilogram. Sementara harga bawang putih dari Rp35.000, kini naik menjadi Rp40.000 per kilogramnya. Meski terjadi penurunan harga cabai merah, namun diakui oleh pedagang untuk daya beli masyarakat masih relatif stabil. Pemakanan harga cabai merah. Berapa itu Pak? Yang biasanya Rp60.000, Rp70.000 sekarang sudah jadi Rp30.000, Rp35.000, Rp40.000. Per kilo itu ya Pak? Ya. Untuk penyebab turunnya harga cabai itu bagaimana Pak? Pertama, produksi ada tapi penasaran juga tidak ada. Ada masyarakat kurang. Untuk bahan pokok yang lain apakah ada yang mengalami kenaikan Pak? Seperti bawang atau apa Pak? Kalau yang naik bawang putih, bawang merah itu naik. Bawang putih itu berapa Pak? Sekarang sudah Rp40.000. Sebelum ini berapa Pak? Sebelum ini Rp35.000. Untuk bawang merah? Sebelum ini? Bawang merah sebelum ini Rp15.000, Rp14.000 sekarang sudah Rp40.000. Rp40.000 yang bagus.